Halo semuanya, welcome to ID&HOOPS balik lagi sama kita, aku Niko, aku Theo jadi masih sama, kita masih akan membahas tentang segmen NBA Rookie Preview di segmen namanya Hoops Talk jadi ini video kita yang ketiga di Hoops Talk tentang NBA Rookie Preview kalau yang kemarin sudah urutan 10 ada Grayson Allen dari Yuka Jazz urutan ke-9 ada Lobamba dari Orlando Magic sekarang kita masuk ke urutan ke-8 kira-kira siapa di urutan ke-8 ini? di urutan ke-8 ini kita punya Center atau Power Forward dari jangan jok situ lagi Lobamba, ini pemain yang istimewa banget dia bisa nyala dalam gelap jadi ada Center atau Power Forward dari Chicago Bulls ada Wendell Carter Jr. dengan 7th pick in the 2018 NBA Draft the Chicago Bulls select Wendell Carter Jr. from Duke University ya Wendell Carter Jr. Wendell Carter Jr. ini adalah 7th pick ya 7th pick di NBA Draft 2018 di pick oleh Bulls Chicago Bulls dan dia adalah alumni dari Duke University dari 10 sampai peringkat ke-8 sudah ada 2 ada 2 pemain yang alumni dari Duke University ya jadi siapa sih sebenarnya Wendell Carter Jr. ini? jadi Wendell Carter Jr. ini adalah Center yang memang dia punya badan yang sudah NBA ready kalau dibandingkan dari Mo Bamba karena dia memang secara size-nya sudah gak tipis-tipis banget kayak gitu dan juga memang dia adalah kalau Mo Bamba ini kan lebih Center yang bisa menjaga 1 sampai 5 modern gitu kan ya kalau Wendell Carter ini bisa dibilang yang lebih old school sedikit lebih old school jadi dia memang selain physical size-nya dia fisiknya juga secara fisik dia sudah NBA ready dan juga dia sebenarnya dia bisa 3 point shooting dan sebenarnya dia bisa cuma dia lebih cenderung mengambil peran ke rim protector jadi yang menjaga ring defensifnya yang memang lebih menonjol daripada Mo Bamba terus kalau dilihat dari statistiknya mungkin selama di college atau di preseason atau di summer league keunggulannya yang menonjol dari pemain ini tuh dimananya? kalau misalnya dari statistiknya sendiri seperti kita lihat kalau misalnya di Duke dia 13,5 point per game ribonnya 9,1 ribon per game dan dia 2,1 block per game dan itu memang sejalan dengan pencapaiannya dia di summer league kemarin jadi di summer league kemarin dia punya status yang tidak jauh berbeda dari statusnya dia selama di Duke University kayak gitu kalau di statusnya summer league kemarin statusnya summer league kemarin itu dia ada 14,6 point per game dan 9,4 ribon per game dan 2,6 block per game jadi memang kalau dibandingkan dengan statusnya dia di Duke memang ada peningkatan dan juga yang spesial lagi Nico adalah dia di Duke University ini dia berkontribusi 41% dari total team block 41% dia sendiri dia sendiri 41% dari total 100% block yang dibuat sama semua pemain itu berarti 41% itu dia sendiri yang dia sendiri berarti memang dia dominan dan keulanya dia di bagian rim protector itu ya jadi memang blocknya tapi memang kalau dilihat dari clips-clips yang ada di highlight-highlight waktu dia summer league terutama itu memang kelihatan banget kalau keunggulannya dia itu ada di block dia sempat sering sih sering bikin block yang memang keren sensasional sensasional itu juga kelihatan dari statistiknya tadi yang udah dibilang kalau dia di pre-season eh maaf di summer league itu bikin 2,6 block per game itu banyak lumayan block block itu susah karena kebanyakan rata-rata main NBA pun kalau sudah mengganti regular season hampir berakhir itu paling tingginya ya antara 2 sampai 3 itu sudah tinggi banget kalau itu block per game jadi tapi pertanyaannya adalah apakah memang dia bisa beradaptasi di NBA karena kalau kita lihat dari statistiknya dia selama pre-season itu dia selama 4 sampai 5 game itu membuka 6,2 point per game dan 3 pointnya hanya 33% 33% itu yang perlu digaris bawah juga itu dia mencetak 1 dari 3 attempt jadi dia cuma berhasil nyetak 1 berhasil menembak 1 tembakan dari total 3 yang dia buat selama pre-season ini dan field goalnya dia hanya 44% field goalnya 44% ya itu sebenarnya menjadi salah satu apa ya pertanyaan apakah dia bisa survive dalam artian dia bisa bersempit dengan pemain-pemain lain ditambah lagi dia di tim ini di Chicago Bulls yang satu posisi dengan dia itu itu ada Robin Lopez ya dan ada salah satu rookie tahun lalu berarti sekarang sudah masuk Sobomor Sobomor tahun ini itu ada Lauri Markanen yang dia juga sebenarnya posisinya dia bisa di posisi 4 atau 5 di sama dan kalau dilihat dari offensive playnya sebenarnya Lauri Markanen ini akan lebih dominan karena dia syutingnya jauh lebih bagus ya memang spesialisnya teripari syuting ya itu sih mungkin ya secara prospek dari defense dia memang punya keunggulan di block cuman ya dilihat dari precision memang sedikit meragukan ada hal yang memang cukup meragukan karena memang dari positifnya Dias itu dia punya inside jumper yang bagus terus dia juga finishingnya bisa tangan kanan tangan kirinya juga dia sama-sama dominannya jadi tidak hanya bergantung sama tangan kanannya dia saja futurnya juga bagus dia juga punya parameter shot yang bagus dan dia juga seorang center yang memang bisa washing bisa membagi bola ya tapi memang kembali lagi pertanyaannya apakah potensi-potensi yang dia miliki ini bisa diadaptasi ke NBA tapi kalau aku rasa sih dengan pengalamannya dia yang di NBA season ini bakal menjadi backup dari Robin Lopez dia bisa belajar dari Robin Lopez yang juga seorang veteran center jadi mungkin dia tidak langsung bisa menunjukkan potensinya dia tapi mungkin di tahun kedua dia bakal breakout season breakout season next year oke sih jadi itu saja untuk pembahasan kita tentang Wendell Carter Jr. di peringkat 8 ranking rookie NBA 2018 versi ID&HOOPS versi ID&HOOPS jangan lupa untuk ditonton juga video-video kita berikutnya dan video yang kemarin-kemarin juga ya video yang kemarin-kemarin juga terus jangan lupa di like jangan lupa di share jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di komen juga jangan lupa follow instagram kita at ID&HOOPS dan thank you semua buat yang sampai dari ini sudah subscribe di channel kita terus support dan thank you for watching always support local hoops terima kasih terima kasih terima kasih